Halo sob, kali ini aku bakalan membuat video tutorial tentang polan minyak jelantah menjadi biosolar nih. Pertama-tama aku mau curusol dulu nih, sebenarnya aku agak kecewa dengan Indonesia yang tidak memanfaatkan potensi sebagai salah satu negara pemasok minyak jelantah terbesar di dunia. Contohnya saja, minyak jelantah dari Indonesia sebagian besar diekspor ke benua Eropa untuk digunakan sebagai biosolar karena di dalam negeri sendiri minyak jelantah kurang dihargai. Selain itu, para pelaku bisnis minyak jelantah di Indonesia sendiri yang pernah saya temui atau alami ketika di pasar, mengolah minyak jelantah untuk dijual kembali sebagai minyak goreng. Dengan menyasar warga di pedesaan yang minim literasi tentang bahaya penggunaan kembali minyak jelantah sebagai minyak goreng. Hal ini membuat saya sangat miris dan sangat sedih akan apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, saya berharap melalui video tutorial ini, para penonton mendapatkan edukasi terkait minyak jelantah dan diharapkan dapat mengolah sendiri limbah minyak jelantah untuk dimanfaatkan sebagai biosolar. Langsung saja kita bahas setelah yang berikut ini. Pertama-tama perlu kalian ketahui bahwa untuk membuat biosolar dari minyak jelantah, kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, minyak jelantah sebanyak 1-2 liter. Yang kedua, soda api sebanyak 3-6 gram. Yang ketiga, larutan metanol sebanyak kurang lebih 500 ml. Yang keempat, botol plastik ukuran 600 ml. Disarankan menggunakan gelas kaca. Yang kelima, botol plastik ukuran 1,5 liter dengan lubang paku pada bagian tutup botol. Yang keenam, botol plastik ukuran 1,5 liter dengan lubang besar pada bagian bawah botol. Yang ketujuh, panci, gelas ukur, termometer, saringan, dan beberapa masker bekas. Langkah pertama, kita siapkan beberapa masker, lalu kita potong maskernya untuk kita ambil beberapa bagian lapisan filter udara sebagai saringan minyak jelantah. Perhatikan sketsa berikut ini adalah tampilan sistem penyaringan minyak jelantah yang saya gunakan menggunakan filter udara dari masker bekas. Langkah kedua, letakkan filter udara dari masker bekas tadi di atas saringan, lalu kuyurkan minyak jelantah kotornya di atas beberapa lapisan filter tersebut. Untuk memisahkan kotoran-kotoran yang tidak diinginkan. Proses penyaringan ini akan berlangsung cukup lama bergantung kualitas filter masing-masing. Setelah proses penyaringan ini, maka didapatkanlah minyak jelantah murni yang sudah bersih. Setelah itu, pindahkan minyak jelantah yang sudah bersih tadi ke dalam wadah ukur. Dalam tutorial ini, kita mendapatkan minyak jelantah sebanyak kurang lebih 1,7 liter. Lalu, pindahkan kembali minyak jelantah tersebut ke dalam banci untuk kita panaskan. Sebelum memulai memanaskan minyak jelantah, terlebih dahulu kita siapkan katalis yang pertama, yakni soda api, dengan takaran 3 gram per 1 liter minyak jelantah. Karena minyak jelantah kita sebanyak 1,7 liter, maka kita siapkan soda api dengan takaran kurang lebih sebanyak 5 gram. Jika kalian masih bingung dengan aturan takarannya, perhatikan gambaran berikut agar kalian lebih paham. Setelah itu, disarankan untuk memasukkan soda api ke dalam gelas kaca yang tahan panas. Jangan menggunakan botol plastik seperti yang saya lakukan ini, karena akan terjadi reaksi kimia yang cukup panas yang dapat berusak plastik. Setelah itu, siapkan katalis yang kedua, yakni cairan metanol, dengan aturan takaran, yakni 5 banding 1. Dimana setiap 1 liter minyak jelantah, kita membutuhkan 200 ml larutan metanol. Dalam kasus kita, minyak jelantah sebanyak 1,7 liter, membutuhkan larutan metanol kurang lebih sebanyak 340 ml. Sebelum kita lanjutkan, aku ingin merekomendasikan kontenku yang lainnya. Simak penjelasan terkait layanan keuangan terdesentralisasi pada jaringan blockchain Ethereum, yang memiliki konsep yang sangat menarik sehingga membuat Anda ogah untuk menabung di bank konvensional. Penasaran? Simak aja pada bagian akhir video tutorial ini atau cek pada bagian atas berikut. Hey, cuma ingin memberitahu kalian, jika konten ini menarik, informatif, dan kalian merasa terhibur, silakan dukung saya dengan cara mentraktir saya di platform traktir. Kalian bisa mentraktir saya rujak cinggur sebanyak yang kalian mau. Tenang, nama kalian bakalan muncul kok di platform traktir. Traktir saya dengan mengunjungi link di bagian deskripsi. Terima kasih banyak telah mendukung saya. Pada tahap selanjutnya, campurkan kedua katalis yang sudah kita siapkan tadi, lalu aduk hingga katalis-katalisnya tadi larut satu sama lain. Harap diperhatikan proses ini akan menghasilkan temperatur yang tinggi sehingga membuat wadah menjadi panas. Dan perhatikan juga kedua tangan kalian agar selalu kering dan tidak mengenai cairan ini. Harap perhatikan bahwa botol plastik yang saya pakai untuk mencampur katalis mengalami kebocoran akibat reaksi kimia yang menghasilkan panas. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan gelas kaca yang tahan panas. Setelah larutan katalis tercampur merata, kita hangatkan minyak jelantahnya ke suhu kurang lebih 50 derajat celcius. Diharapkan menggunakan termometer untuk mengukur suhu minyak secara akurat. Karena apabila suhu minyak terlalu panas, maka nanti akan mempengaruhi proses selanjutnya sehingga tidak maksimal. Setelah minyak jelantah kita hangatkan ke suhu 50 derajat celcius, tahap selanjutnya adalah mencampurkan minyak jelantah yang sudah hangat tadi dengan larutan katalisnya. Kemudian aduk selama 10-15 menit. Proses ini adalah yang terpenting karena kita akan memisahkan minyak biodiesel dengan produk samping free fatty acid atau asam lemak griserol. Perlu diketahui juga, jika minyak jelantah terlalu panas, maka larutan katalisnya tadi akan mengalami penguapan sehingga prosesnya tidak maksimal. Langkah selanjutnya adalah memindahkan minyak jelantah yang sudah tercampur dengan katalisnya tadi ke dalam wadah transparan. Jika wadah tidak cukup, silakan gunakan wadah yang lainnya, namun disarankan untuk menggunakan wadah transparan agar lebih mudah diamati. Setelah itu, diamkan selama 24 jam agar lapisan asam lemak griserolnya beku dan mudah untuk diambil. Setelah 24 jam terlewati, kita bisa lihat kembali hasil proses pemisahan antara minyak biodiesel pada bagian atas lapisan dan asam lemak griserol pada bagian bawah lapisan. Kemudian siapkan botol dengan lubang paku dan pindahkan minyak biodiesel ke dalam lubang paku tadi. Pada tahap ini, minyak biodiesel lapisan bagian atas akan kita cuci dengan air hangat dengan perbandingan 1 banding 2, di mana pada setiap 1 liter minyak biodiesel akan dicuci menggunakan air hangat sebanyak 2 liter. Kemudian larutkan air hangat ke dalam minyak biodiesel agar katalis yang masih tercampur ikut larut bersama dengan air hangat. Setelah tercampur, lakukan proses pemisahan kembali dan tunggu selama 15 menit hingga lapisan air dan minyak terbentuk. Jika kedua lapisan sudah terbentuk, maka kita tinggal mencabut paku pada tutup botol untuk membuang hasil pada lapisan paling bawah. Lakukan proses pencucian minyak biodiesel ini beberapa kali secara perlahan-lahan hingga lapisan air yang sudah tercampur tidak terlalu putih pekat. Setelah itu, siapkan botol lainnya untuk menampung hasil proses pencucian minyak biodieselnya. Perlu diketahui, produk samping yang dihasilkan pada pembuatan biosolar ini adalah asam lemak gliserol, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku sabun hingga perawatan kulit. Nah, inilah hasil proses pencucian minyak biodiesel yang sudah kita lakukan tadi. Jangan khawatir kalau hasil proses pencuciannya menghasilkan warna kuning seperti ini. Jika kalian melakukan proses pencucian beberapa kali, maka warna kuningnya tidak akan terlalu pekat seperti ini. Tahapan yang terakhir adalah memisahkan minyak biodiesel dengan air maupun larutan katalis yang masih ada. Proses ini cukup mudah dan cepat. Kita hanya perlu memanaskan minyak biodiesel hingga air dan katalis-katalis yang masih terikat di dalam minyak biodiesel mengalami proses penguapan. Perlu diketahui bahwa minyak sawit memiliki titik asap di atas 235 derajat celcius, sedangkan air memiliki titik didih di atas 100 derajat celcius. Sehingga apabila minyak mendidih, hal itu sebenarnya adalah air yang mendidih. Lalu biarkan air mengalami proses penguapan hingga habis tak bersisa. Pada proses pengemasan, pastikan minyak tidak lagi panas sebelum dikemas ke dalam botol. Itu tadi adalah proses terakhir pengolahan minyak jelanta menjadi biosolar. Sekarang mari kita tes hasil bahan bakar 100% biosolar kita dengan cara membakarnya. Perlu diketahui bahwa produk akhir dari tutorial ini adalah bahan bakar biosolar 100% atau B100, yang berasal dari minyak jelanta yang tentu saja lebih ramah lingkungan. Jika kalian berminat pada biosolar ini, kalian bisa mendapatkannya dengan mengecek link pembelian pada bagian deskripsi di bawah. Stok biosolar sangat terbatas. Jika kalian mempunyai minyak jelanta untuk dihibahkan dan diolah menjadi biosolar, hubungi saya pada bagian deskripsi. Pada akhir video ini, aku ingin memberikan beberapa kritik dan saran, terutama bagi para pedagang nakal yang tetap menjual kembali minyak jelanta, bukan sebagai biodiesel, namun sebagai minyak konsumsi. Bagaimanapun, setiap usaha pada dasarnya adalah untuk mencari keuntungan. Namun, hal itu tidak seharusnya membuat para pelaku bisnis hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan standar keselamatan para konsumennya. Selain itu, sebuah lelucon juga terjadi di mana minyak sawit kita dilarang oleh Uni Eropa. Namun, Uni Eropa juga secara besar-besaran mengimport minyak jelanta dari kita untuk digunakan sebagai biodiesel. Sangat merugikan bagi kita jika kita tidak dapat memanfaatkan sebuah karunia besar ini untuk digunakan sendiri di dalam negeri. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, meninggalkan suka, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga kalian masing-masing untuk mengedukasi masyarakat luas tentang pengolahan minyak jelanta menjadi bahan bakar biosolar. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Hei, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini.